Oke, welcome back guys with me Mas Lee here disini kita akan membahas skill selanjutnya lanjutan dari video-video kemarin yaitu skill 3 long man structure langsung saja di skill ketiga kita akan membahas tentang be careful of a positive a positive itu sering muncul dalam dunia tufo atau dalam soal-soal tufo jadi kita harus mengetahui ciri-cirinya dulu nah, menurut tips dan triksnya disini yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa a positive itu memiliki 3 posisi guys yang pertama di depan jika berada di depan ada komanya dulu a positive, koma, baru kalimat yang lain atau berada di tengah kalau juga berada di tengah itu biasanya di api 2 koma dan yang terakhir adalah berada di paling belakang di akhir kalimat jadi ada sebuah kalimat, koma, baru a positive nah itu lokasi-lokasi dari a positive dan a positive itu tidak berbentuk kalimat atau pasti tidak memiliki kata kerja jadi kalau kalian menemukan kata kerja itu bukan a positive atau kalimat itu salah atau kata-kata itu salah yang selanjutnya adalah umumnya berbentuk kata benda pasti kata benda cuman masalah kata benda ini kadang tanpa artikel dan 80% a positive ketika muncul dia berupa artikel jadi diawali e, n atau the nah yang terakhir adalah fungsinya hanya untuk tambahan informasi saja jadi jika teman-teman menemukan a positive ini berada di posisi subjek sebenarnya kedudukan a positive ini tidak akan mempengaruhi perubahan kata kerja itu sendiri jadi kita bisa menganggapnya itu tidak penting terus gena kenapa ada kalau tidak penting biasanya berfungsi untuk distraksi jadi kelihatan soalnya puanjang padahal disitu kalian harus dituntut agar tahu mana subjek yang sebenarnya nah gitu ya sekali lagi dia hanya distraksi saja langsung masuk contoh soal disini ada nomor 2 kenapa nomor 2 salah? kita lihat last master of friend graduated cum laude from the university disini sudah ada a positive berada di tengah kalimat karena di api 2 koma dan diawali artikel jadi itu sebuah distraksi kita tutup saja oke sekarang kita sudah menemukan kata kerjanya yaitu graduate coba kita telah seluruh kalimatnya ternyata disini ada kata kerja namun mereka tidak memiliki subjek karena disini hanya berupa keterangan gak bisa ya nah dari contoh nomor 2 itu kalian sudah memahami bahwa kesempurnaan kalimat tidak dipengaruhi oleh a positive oke selanjutnya ada contoh nomor 3 valentine's day february 14 it's a special day for sweethearts disini kita sudah menemukan bentuk a positive nya february 14 nah kalau february 14 sudah ketemu berarti ini a positive kita tutup saja kita lihat kesempurnaan kalimatnya is a special holiday nah berarti disini sudah ketemu kata kerjanya ya berupa is apakah sudah ditemukan subjeknya ternyata disini subjeknya valentine's day valentine's day nah berarti subjek verbnya aman berarti kalimat ini termasuk kalimat benar nah selanjutnya untuk nomor 4 5 6 7 8 9 10 adalah kalian ini adalah waktu kalian untuk mencoba mengisi sendiri bagaimana kepemahaman kalian dengan penjelasan sederhana saya semoga membantu kalian untuk menjawab dengan lebih baik dan bisa lebih cepat dan pastinya kalian harus selalu ingat teknik-teknik ini sehingga nanti jika ada lagi kalian tidak akan terdistraksi dan bingung kenapa dan harus bagaimana oke silahkan dikerjakan if you got any trouble just comment below and I'll see you in the next video see you bye bye guys peace Terima kasih telah menonton!